Umat Hindu dan Islam kayaknya akan barengan nih ibadahnya, soalnya hari raya nyepit tahun ini akan jatuh pada sering nanti, tepat bersamaan dengan perkiraan awal bulan Ramadan. Alhasil, Forum Kelukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Bali keluarin seruan untuk pelaksanaan ibadah kedua agama itu. FKUB Bali kasih dua opsi untuk umat muslim menjalankan sholat taraweh. Pertama, pergi ke masjid terdekat dengan berjalan kaki atau memilih sholat taraweh di rumah masing-masing. Selain itu, baik masjid atau musholat juga diharapkan tidak menggunakan pengarah suara, serta menggunakan lampu penerangan secara terbatas. Seruan ini dibuat bukan tanpa alasan ya. Hari raya nyepit itu umumnya dilakuin dengan berdiam diri di rumah, gak membuat kebisingan yang berlebihan, bahkan gak nyalain lampu. Hal itu dilakuin biar mereka fokus berdoa, mendekatkan diri ke Tuhan sebagai bentuk penyucian diri. Menanggapi seruan ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bali selaras dengan FKUB Bali, dan udah sosialisasiin seruan itu. MUI berharap umat muslim bisa menaati aturan dari desa adat setempat. Sebenarnya, fenomena ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Tepat tahun lalu, hari raya nyepit jatuh di hari yang bersamaan dengan awal bulan Ramadan. Pernah ada kerusuhan dari warga karena memaksa tempat rekreasi dibuka. Sehingga MUI tahun ini akan berupaya memperkuat komunikasi biar kejadian itu gak keulang lagi. Keren ya? Semoga aja kedua umat ini bisa saling bertoleransi dan gak bikin kerusuhan lagi. Dan yang terpenting, kebijakan ini mudah-mudahan bisa dicontoh sama daerah lainnya. Yuk kita jaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih telah menonton!